Halo Wedding Press, bersama Andi di sini. Kali ini kita akan bahas tentang Elementor Popup Tutorial di mana kita akan memandu Anda dalam pembuatan protokol kesehatan versi popup-nya pada desain undangan digital Anda. Contohnya adalah yang seperti ini. Kalau kita perhatikan di bagian desain undangan saat pertama kali kita buka maka kita bisa memunculkan bagian popup yang seperti ini. Popup ini juga bisa kita tampilkan informasi-informasi tertentu supaya bisa ditampilkan kepada visitor untuk halaman websitenya. Sebagai contoh di sini kita pada halaman desain undangan kita pakai tampilan protokol kesehatan sebagai popup-nya. Kalau sudah bisa di klik di bagian sini atau kita klik di bagian lain untuk menutup bagian popup-nya. Nah, untuk hal yang harus kita persiapkan dalam pembuatan popup yaitu adalah plug-in Elementor Pro. Jadi pastikan Anda sudah menggunakan Elementor Pro yang resmi. Baik Anda langsung melakukan pembelian di elementor.com ataupun menghubungi agensi Elementor supaya nanti dilakukan jasa installnya. Kalau belum bisa hubungi kami untuk proses instalasinya. Nah, selanjutnya setelah kita mengaktifkan Elementor Pro maka di bagian templates ada pilihan popup. Nah, yang kita bikin adalah di bagian popup bukan di bagian set template. Nah, jadi ada beberapa pilihan ya. Ketika kita pilih add new untuk pembuatan popup-nya pastikan yang kita pilih di bagian sini adalah yang popup. Jadi bukan di bagian archive atau bagian page atau bagian section dan lain sebagainya. Tapi pastikan untuk pembuatan popup di dalam desain undangan kita nanti misalnya popup-prokes ya. Yang kita pilih yaitu di bagian popup. Nah, untuk nama templatenya contoh kita gunakan protokol kesehatan. Oke, kalau sudah kita create di bagian templatenya. Nah, kita akan diarahkan ke bagian tampilan yang seperti ini. Ini kita close saja karena kita mau ambil template yang sudah disediakan oleh Wedding Press. Nah, untuk memunculkan templatenya tinggal klik saja di bagian icon WDP-nya. lalu kita ambil di bagian tab Orders dan kita pilih lainnya. Nanti akan muncul bagian popup protokol kesehatan. Kita tinggal insert saja di bagian sini. Dan templatenya sudah terinsert di bagian untuk popup yang sudah kita buat. Nah, untuk pengaturannya tinggal atur saja lagi. Misalnya di bagian section ini bagian atasnya ada yang kosong ya. Bagian bawah juga ada yang kosong. Maka di bagian section, ya kita atur dulu bagian advance. Ini nya 0, padding-nya. Bottom-nya juga 0. Supaya dia pull bagian section-nya. Nah, untuk mengatur lagi di bagian popup setting ini yang perlu kita klik adalah di bagian sini nih. Icon gear, ada setting. Kita klik, lalu kita atur. Hike-nya adalah pit content. Nah, jadi tinggi. Dia disesuaikan, sesuai dengan pit. Tapi kalau lebarnya, ini kan 6.40. Kalau untuk tampilan desktop, ya kita bisa saja atur. Misalnya di 7.20 juga bisa. Atau kalau desktopnya agak lebih lebar, kita atur di 9.60 juga bisa. Nah, tergantung dari mana kita mau ngaturnya. Nah, selanjutnya yang perlu kita atur lagi adalah di bagian mode responsive-nya. Ini kan tadi di bagian desktop. Kalau kita mau lihat di bagian tablet, maka kita klik saja di bagian sini dan kita atur lagi di bagian mode tablet-nya. Nah, ada jarak sisi kosong-kosong. Maka di bagian section-nya, kita klik lagi. Khusus untuk padding-nya, kita ubah jadi 0. Nah, supaya dia pull. Selanjutnya, kita klik di bagian mode mobile. Nah, juga masih ada jarak. Lalu di bagian section tadi, kita ubah semuanya jadi 0. Oke. Nah, ini masih bisa di-scrolling ya. Nanti ngeganggu. Jadi, ada beberapa bagian yang perlu kita kecilkan. Seperti contoh jenis font-nya. Klik saja di bagian jenis font. Lalu style kita tinggal atur. Misalnya bagian sini atur 12. Bagian sini juga terlalu besar. Kita juga tinggal atur typografi-nya. Misalnya 18. Bagian sini juga kita bisa atur 16. Nah, bisa seperti ini. Atau kita kecilkan lagi 14 juga bisa. Oh, 13 atau 12. Sudah cukup. Bisa terbaca. Lalu kita ke bagian mode tablet. Nah, ini juga bisa kita atur. Nggak usah terlalu besar. Kita atur 14 saja. Ini juga 30 misalnya. Nah, bisa seperti ini. Mode desktop. Sudah cukup. Nah, selanjutnya. Yang perlu kita atur lagi setelah pembuatan bagian prokos-nya. Ini kita... Oh, ya. Sebentar. Kita coba delete dulu untuk prokos sebelumnya. Bagian template. Pop up. Ini kan ada yang sebelumnya. Kita delete saja. Biar nggak ganggu. Oke. Nah. Kalau sudah pengeditannya. Nanti kita akan tampilkan pop up itu di bagian post demo undangan digital. Ini kalau kita preview dulu. Nah, ini kan belum ada pop up-nya ya. Nah. Untuk memunculkan pop up di bagian tampilan post tertentu. Ya. Kita bisa mengatur trigger-nya. Jadi, kita publish terlebih dahulu. Publish dulu. Nanti akan muncul bagian publish setting. Ya. Atau nanti kita bisa klik di bagian sini. Nanti ada display condition. Nah. Jadi, kalau kita publish akan muncul yang seperti ini. Ada tiga pilihan. Ada condition. Ada trigger. Dan ada advance rule. Nah. Misalnya kita bagian condition. Nah. Di dalam memunculkan pop up. Trigger-nya ini. Bisa kita tambahkan condition-nya. Yaitu di seluruh tampilan website. Ya. Jadi, ketika website-nya dibuka. Website kita ini dibuka. Dia pop up akan selalu muncul. Nah. Di bagian website-nya ini. Kita bisa atur lagi. Misalnya kita mau di bagian singular. Hanya kategori tertentu. Yaitu misalnya kita pilih yang bagian post. Nah. Jadi, keseluruhan. Setiap ada postingan di bagian sini. Maka dia akan dimunculkan pop up-nya. Tapi kalau kita hanya mau munculkan di bagian kategori tertentu. Contoh. Misalnya undangan digital ini. Kategorinya kita ubah. Jadi, kategori undangan digital. Yang tadinya uncategoris. Misalnya kita ganti. Digital. Kita update. Terus ada kita bikin kategori baru. Misalnya demo. Nah. Kita add new kategori. Nah. Jadi, kan ada dua kategori ini. Ada kategori dengan digital. Dan ada kategori demo. Nah. Kalau kita pilih di bagian sini. Post-nya. Pilih dengan by category. Jadi, in category. Jadi, keseluruhan post yang ada di bagian kategori tertentu. Contoh. Kalau kita klik di bagian sini. Ketikan undangan. Nah. Maka. Hanya di bagian postingan. Yang kita buat dengan kategori undangan digital saja. Yang ini. Yang akan dimunculkan pop-up. Nah. Makanya. Lebih enak kalau kita bikin desain undangan itu di bagian post. Ya. Bukan di bagian pages. Kenapa di bagian post lebih enak? Karena kita bisa memanajemen. Khusus untuk kategori tertentu di bagian desain undangannya. Salah satu contohnya adalah ketika mau protokol kesehatan ini ditampilkan. Maka cukup kita tampilkan di pilihan include. Seluruhan bagian singular tertentu dengan kategori tertentu yaitu kategori undangan digital. Maka ketika ini kita klik save and close. Ya. Save and close dulu. Keseluruhan bagian postingan yang ada kategoris undangan digitalnya. Maka dia akan dimunculkan. Contoh. Kita lihat bagian post. Kita view. Oh ya. Ini tadi belum kita atur di bagian sini ya. Di supply condition. Triggernya. Nah. Triggernya nih. Triggernya yang tadi terlewat. Yaitu triggernya. Yaitu harus yang. Apakah on page load. Ya. Ketika halaman itu dibuka. Misalnya kita pilih. Nih. On page load. Secondnya nol. Kita save and close dulu. Nah. Ini ketika halaman ini dibuka. Kita refresh. Nah. Maka dia akan dimunculkan protokolnya. Close. Bisa klik di bagian sini. Ya. Nah. Setelah kita mengatur. Tadi ya. Yang penting adalah kita tahu. Conditionnya seperti apa yang mau dimunculkan. Ya. Kalau di kategori tertentu yang tidak mau. Misalnya add condition. Kita ambil exclude. Nah. Tidak dimunculkan. Misalnya di bagian singular. Kategori. Demo. Nah. Jadi. Dia tidak akan dimunculkan di kategori demo. Nah. Jadi di exclude nih. Dikecualikan. Ya. Jadi tinggal kita atur aja lagi. Apakah nanti kategoris mau dimunculkan di bagian mana saja. Yaitu jauh lebih enak nanti ngaturnya. Oke. Nah. Yang kedua tadi trigger. Ya. Ada dua bahasan. Yaitu condition dan trigger. Nah. Di bagian trigger. Yaitu. Kita bisa memunculkan popupnya itu. Kalau di halaman dibuka. Ya. Dengan detik tertentu. Coba kalau ini kita atur di detik yang ketiga. Nah. Kita save and close. Oke. Update. Dan ini coba kita refresh. Kita perlu nunggu tiga detik dulu. Supaya nanti popup muncul. Nah. Yang seperti ini. Oke. Itu kalau yang kita pilih bagian popup dengan delay waktu tertentu. Tadi kan paham sudah ya. Jadi ketika triggernya kita atur on page load. Maka dibuka saat halaman dibuka. Akan muncul maksudnya popup akan muncul saat halaman dibuka. Tapi kalau kita atur dengan within secondnya. Dengan waktu tertentu. Maka delay tertentu saat halaman ini dibuka. Misalnya tadi tiga detik halamannya dibuka. Ya sudah dia akan muncul popupnya. Nah. Atau Anda juga bisa ngatur sesuai dengan scroll. Ya. Jadi klik di bagian scroll. Misalnya kan pull satu halaman ya. Ini satu halaman penuh. Nah. Kita mau memunculkan saat dia di scroll hanya beberapa persen saja. Jadi kan dari atas sampai bawah ini 100%. Nah. Misalnya 50% berarti di tengah-tengah. Atau 30% berarti baru awal saja. Nah. Jadi misalnya kita atur nih. Direction down. Jadi di scroll ke bawah. Sekitar 35% lah. Nah. Kita klik save and close. Nah. Ini kita coba refresh. Nah. Kan. Kita tinggal scroll aja lagi. Nah. Setelah 30% ditampilkan. Maka dia akan memunculkan bagian popupnya. Nah. Kita tinggal atur aja. Apakah on page load atau on scroll. Kalau yang on scroll to element. Berarti kita nanti nambahkan class nya. Nah. Itu nambahkan class itu ada di bagian. Misalnya kita edit elementor. Dia di scroll ke bagian. Misalnya section yang di bagian sini. Kita klik section khusus untuk timer. Nah. Tinggal tambahkan aja lagi di bagian sini. Countdown dan sebagainya. Nah. Itu bisa dimunculkan di bagian on scroll to element. Cuman lebih enak adalah kita atur di bagian on page load. Ataukah dengan on scroll. Kalau pilihannya di bagian on click. Kita belum tentu si orang itu nge-klik. Ya. Jadi kalau dia nggak nge-klik. Ya popup nggak muncul. Atau tidak ada kegiatan. Ya. Misalnya setelah 30 detik dia buka undangan. Tapi dia nggak nutup. Tapi setelah 30 detik. Baru dimunculkan popup. Nah. Atau di bagian on page exit intense. Nah. Jadi ketika mau di close. Nah. Ini baru muncul bagian popup. Nah. Jadi tergantung dari trigger yang mau kita gunakan. Saran saya khusus untuk pembuatan undangan digital. Silahkan pilih saja di bagian on page load. Ataupun di bagian on scrollnya. Nah. Yang ketiga bahasannya adalah yang advance rule. Kita bisa atur aja lagi setelah berapa kali page dibuka. Atau setelah berapa kali session dia berkunjung dan lain sebagainya. Atau dia berkunjung dari halaman apa. Nah. Jadi bisa dimunculkan. Khusus untuk popupnya. Ini khusus untuk pengaturan trigger yang lain. Cuma ini bisa aja kita kosongkan. Yang terpenting adalah conditionnya. Sudah kita atur. Di bagian kategori response apa yang mau dimunculkan. Triggernya dia pilih di bagian patch load. Dan kita tunggu misalnya sekitar 2 detik. Lalu kita save and close. Oke. Nah. Satu lagi khusus untuk popup. Kita bisa ngatur bagian popup settingnya. Ya. Popup settingnya yang terpenting adalah di bagian advance. Sense. Ya. Kita jangan aktifkan bagian prepen, closing on overlay, dan closing on escape key. Ya. Supaya orang bisa menutup bagian popup ketika dia klik di bagian area luar. Ya. Area luar ini bukan area dalam popup. Dan juga meng-close-nya dengan tombol escape pada keyboard. Nah. Ini biarkan aja. Supaya tidak mengganggu. Lalu di bagian disable patch scrolling ini juga kita aktifkan supaya dia tidak bisa nyekrol ketika undangan dimunculkan popupnya. Oke. Dan di bagian avoid multiple popups ini jangan dimunculkan. Kenapa? Karena biar menghindari Anda ragu-ragu. Misalnya Anda sudah memunculkan popup prokes. Tapi nanti Anda mau memunculkan popup dompet digital atau popup yang lain lah. Nah. Kalau ini dimunculkan maka hanya satu popup ini saja yang dimunculkan. Dia tidak bisa memunculkan popup-pop yang lain di bagian desain tersebut. Nah. Tapi kalau ini dihilangkan dia bisa memunculkan lebih dari satu popup pada bagian desainnya. Oke. Kalau sudah kita tinggal tekan update dan kita lihat saja di bagian desain undangannya. Klik bagian view. Kita open in new tab dan kita tunggu sekitar 2 detik baru dia muncul. Oke. Silahkan dicoba. Semoga videonya bermanfaat untuk Anda.